Malu kenapa pak? Istri saya di keluarganya Wendy rumahnya kemarin kan saya jadi gak enak. Warga Wendy tuh baik. Tapi istri saya bikin rusuh disitu. Yaudah pak. Buang-buang aja bapak. Pak Diki gimana kalau menurut anda nih? Saya harus gimana nih istri istri saya seperti itu tuh. Dia kemauannya besar sementara kan suaminya gak bisa punya apa-apa. Gak ada penghasilan. Kalau saya lihat si sosok bapak ini adalah sosok suami yang sabar. Kalau saya jadi bapak, istri bapak udah saya tidurin di bebek-bebekan situ gintung. Nanti dia jalan nganyut aja di tengah danau sendiri. Iya rencana sih memang seperti itu. Aku lagi pesen bebeknya. Aduh kacau itu aja. Bapak sabar aja. Coba bapak cari pekerjaan yang lain. Kamu belum menikah sih. Kalau nanti kamu udah menikah kamu pasti tau. Bagaimana problem dalam rumah tangga. Ningsi. Aku mau ngutang ini dong. Boleh. Mana aku belum bayar. Bulan depan aku bayar ya. Yaudah gak apa-apa. Kamu kok aku lihat masih sendiri terus. Belum ada yang ngelamar. Belum. Mau apa? Mau beli apa? Mau kamu. Yaudah. 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 Mau kamu. Kata dia. Dia mau kamu. Dapat dimana tuh. Wow. Satu. Bilang dong. Iya gak ngom. Yah saya pesen dulu ya. Makasih ya. Sama. Ada plastik dong gak? Boleh boleh. Saya kebom dulu. Pak. Pak. Maaf nih pak. Saya kan orang lain cuma security tapi. Kan bapak udah punya istri. Ah. Ah. Ah dia tolong. Pa. Ya enak. Kau jadi pintas gitu ya. Iya dong. Bapak. Pak. Saya cuma security tapi. Makasih. Saya cuma ngingetin aja pak. Jangan. Bapak kan udah ada istri. Jangan godain dia pak. Aku gak godain dia. Ih pak Andri nyeleweng. Nah. Aku mau beli ini makanan. Kan ada godain. Bercanda aja tadi barusan. Oh. Tapi emang mendingan ini pak. Daripada istri bapak mah. Jangan. Jangan begitu kan. Biar begitu juga kan istri. Biar gitu kan istri. Kebalik lagi. Saya tuh gak enak pak Suria sama pak Wendy. Istri saya. Kemarin ngerecokin acara mereka. Ya namen juga. Mungkin kepengen kali pak. Tapi pak Suria. Pak Suria emang gak curiga sama pak Wendy. Saya ada kesukannya dari mana. Coba. Itu dia. Katanya saya tanya sama istrinya. Kan saya sempet ngobrol ya sama istrinya ya. Waktu pak Wendy gak ada. Hah? Saya ngobrol. Sama anaknya. Betiga sama anaknya. Oh. Sekiranya cuman berdua. Saya tanya pak Wendy. Kerjanya apa sih? Sales. Katanya cuma sales pak. Wah se-sales bisa sampe setiap hari. Tau jual kapal tongkang kali dia. Hah? Pak Wendy. Sales gitarisnya. Galen Seles Loset. Sales. 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 Sales gitaris. Ayahnya ada yang gak beres pak Sur. Saya maaf nih. Bukannya sirik emang orang ya. Tapi kalau ngeliat kayak begitu kan. Jangan-jangan dia. Pemasukannya dari sesuatu yang gak bener. Jangan begitu pak Andre. Bisa aja dia punya usaha di luar sana yang kita gak tau pak Andre. Iya bisa jadi pak. Yang namanya juga orang usaha kan. Eh. Gak tau. Usahanya apa. Kalo pertama. Kalo emang dia aslinya orang kaya. Tanahnya dimana-mana. Kan kita gak tau. Sama ini. Iya. Jangan cuman kan kita sebagai tetap. Masa tiap menit dia dateng. Pemasukan pak. Makan kayak begitu. Itu hitung ya mereka berdua makan poti. Hahaha. Aku gak bayang. Enak aja. Bisa menyiapu doa. Bisa menyiapu doa. Hahaha.